Ya, pemirsa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan kembali mencuat. Terulangnya, kasus ini sangat menyedihkan karena terjadi di lingkungan sekolah yang harusnya aman dan nyaman untuk belajar. Apa sebenarnya penyebab kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Apakah hukuman yang kita miliki sudah mampu membuat jerah para pelaku? Dan kemudian bagaimana penanganan korban selama ini? Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan arah sumber yang sudah hadir ataupun sudah terhubung bersama saya melalui via Zoom. Ada Bang Jasra Putra, Komisioner KPI Pusat. Selamat. Apa kabar, Bang Jasra? Alhamdulillah, sehat, Mas. Baik, kemudian juga ada Prof. Alimatul Kiptia, Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar, Mbak Alimatul? Alhamdulillah, baik, Mas. Baik ya, saya ke KPI dulu deh, ke Bang Jasra. Bang Jasra, dari data yang saya dapat dari KPI pada tahun 2021, ini apakah betul memang bahwa kekerasan seksual ini justru 55% dilakukan oleh tenaga pendidik, Bang? Ya, pertama, di dalam undang-undang pelindungan anak kita di pasal 9 dan 54, menyebutkan bahwa setiap peserta didik di dalam dan di luar atau di lingkungan pendidikan, wajib dilindungi oleh pendidik, tenaga pendidik, dan termasuk juga masyarakat dan pemerintah daerah. Dan kasus, beberapa kasus yang mencuat belakangan ini tentu kita berharap penegak hukum bisa memberikan hukuman maksimal bagi pelaku. Karena memang tersedia di instrumen undang-undang tersebut, di mana jika pelakunya adalah orang terdekat, maka bisa ditambah sepertiganya. Nah, lalu yang kedua, di data Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2021, dari 5.900 aduan, memang terdapat sekitar 800 lebih ya, kasus kekerasan seksual. Dan sebagian apa yang sampaikan Mas Ishak tadi adalah terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, dan ini tentu menjadi kontraproduktif ya, jika kita lihat di mana dunia pendidikan seharusnya tempat yang aman dan nyaman bagi anak dalam memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan pendidikan yang maksimal, tapi beberapa kasus kita melihat jombang, kemudian bagi wangi, depok ya, justru pelakunya adalah orang terdekat, di mana relasi kuasa yang dimiliki oleh, seperti di jombang itu adalah juga pengelola pesantren, kemudian di Banyuwangi, ex-anggota DPRD yang juga punya pesantren gitu ya, yang saya kira di mana mereka yang punya power ini tentu sangat mudah sekali menghilangkan alat bukti, mempengaruhi proses penelidikan, sehingga beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak pada akhirnya butuh waktu untuk katakanlah anak bersaksi berulang, kemudian yang kedua butuh keterang-keteranglah gantutan gitu Mas Ishak. Baik, Bang Jasra tadi sudah disampaikan juga begitu ya, kalau memang bahwa yang melakukan hilih malah justru orang terdekat seperti ketua yayasan, kemudian kepala sekolah, tenaga pendidik begitu ya, apa sih sebenarnya Bang yang melatar belakangnya faktor, mengapa harus orang terdekat dan orang-orang yang memiliki power begitu, kalau yang Anda lihat apakah memang karena mereka memiliki powernya, atau karena memang ini hawa nafsu dari pribadinya masing-masing nih Bang? Ya, tentu kita harus melihat sistem perlindungan anak yang ada di dunia pendidikan gitu ya, Nah, apakah dunia pendidikan itu sudah menghadirkan sekolah rama'an atau pesantren rama'an anak? Yang saya kira di dalam sekolah atau pesantren rama'an anak itu ada pedoman yang harus dipatuhi oleh penyelenggara, dan termasuk juga bagaimana penyelenggara juga dipastikan ada proses aduannya. Jadi, kalau sistem ini bolong-bolong, kemudian situasi kelembaga pendidikannya tertutup, tertutup potensi-potensi kekerasan ini akan dialami oleh pesantren rama'an kita, gitu ya Mas? Baik, saya ke Mbak Ali Matul, ke Komnas Perempuan, begitu ya. Ini data dari KPI juga yang saya dapatkan, ini bahwa dari total kekerasan seksual yang dialami itu paling banyak ini perempuan. Ada 126 anak perempuan yang dari jumlah totalnya 207 orang di 2021. Yang saya ingin tanyakan ke Mbak Ali Matul, ini kenapa perempuan sih Mbak? Apakah memang perempuan ini karena memang lemah, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sejauh ini aduan yang paling diterima oleh pihak Komnas Perempuan seperti apa? Ya, terima kasih kalau yang mengadu ke Komnas Perempuan, kan memang perempuan ya, karena kita hanya melayani korban-korban perempuan gitu. Tetapi kalau dari data yang lain, memang misalnya dari Invit, itu mengatakan bahwa 70% lebih itu korban adalah perempuan. Nah, kenapa perempuan itu kalau lebih banyak jadi korban daripada laki-laki di masyarakat kita? Karena di masyarakat kita, di dalam mental modelnya, baik yakinan ataupun perspektif, itu masih menganggap bahwa, sebagian mereka menganggap bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa perempuan itu masih menjadi objek seksual, berhak untuk dilecehkan, perempuan itu dianggap sebagai sumber fitnah, misalnya begitu. Nah, itu harus diubah gitu ya, cara berpikir yang seperti itu. Bahwa perempuan itu ya bukan sebagai sumber fitnah, dan juga tidak selalu menjadi objek seksual, begitu. Dan setelah itu memang di masyarakat yang patuhnya rahi, ada anggapan bahwa sebagian masyarakat meyakini bahwa perempuan itu dianggap lemah, padahal sebenarnya tidak demikian begitu. Perempuan itu multitasking dan dia mempunyai daya kelentingan yang luar biasa ya sebenarnya gitu. Baik, ada beberapa bentuk, ada berapa bentuk kekerasan seksual di Komnas Perempuan, Mbak? Ya, bentuk dan jenis kekerasan seksual banyak sekali ya, yang kita berkaji gitu dari 15 bentuk, sampai kemudian ada beberapa, kalau yang diakomodir oleh undang-undang TPKS kan tidak semuanya ada di situ gitu ya. Nah, tapi kalau yang paling banyak, yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu memang perkosaan yang paling banyak. Karena biasanya orang itu akan lapor itu kalau sudah sampai perkosaan. Laporan-laporan yang masih sifatnya pelecehan, apalagi pelecehan non-fisik itu masih sangat jarang. Tetapi kalau sudah sampai pada perkosaan, ya itu orang itu sudah banyak yang melapor gitu. Sehingga kalau dari data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, bentuk dan jenis kekerasan seksual yang paling banyak adalah perkosaan. Kalau untuk paling banyak sendiri dari laporan di Komnas Perempuan, paling tinggi ini tingkat kekerasan seksual di wilayah mana, Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, paling tinggi itu ada di tergantung wilayahnya. Kan kita membagi ada di wilayah komunitas dan juga ada di wilayah personal gitu ya. Nah, kalau kita bicara di ranah komunitas, pendidikan itu termasuk di ranah komunitas. Pendidikan itu di ranah komunitas. Mungkin saya bisa menambahkan dari data KPAI ya. Di Komnas Perempuan itu kita mengidentifikasi catahu yang kemarin tahun 2021. Orang-orang yang seharusnya melindungi, bisa itu aparat penegak hukum, ASN, guru, dosen, Kiai, tokoh agama, tenaga medis itu sekitar 9%. Nah, 9% ini menurut saya tetap tinggi ya, karena orang itu nggak mengira kalau akan dilecehkan oleh orang yang menjadi dijola, menjadi pelindung dia, begitu. Nah, kemudian kalau di dunia pendidikan sendiri, di catatan Komnas Perempuan, itu datanya juga cukup tinggi ya, Mas. Misalnya kalau rentang waktu 2015 sampai 2021, itu ada sekitar 62 kasus. Dan pesan tren itu termasuk urutan yang kedua setelah perguruan tinggi. Baik, baik. Kemudian nanti apa yang harus kita lakukan terkait dengan maraknya, ataupun sering terjanjiannya kekerasan seksual pada perempuan ini, nanti kita akan bahas selesai jadi yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.